Ini adalah situasi dan kondisi dari Stadium Lusail sebagai persiapan untuk pembukaan Piala Asia di Qatar. Terlihat begitu megah dan mempesona. Bagaimana tidak, stadion ini pernah digunakan juga sebagai venue Piala Dunia 2022 lalu. Yang lebih menariknya lagi, terlihat acara pembukaan sebelum pertandingan pun berkonsep seperti pada Piala Dunia 2022 lalu. Ya, terlihat di tengah lapangan ada sebuah tropi Piala Asia berukuran besar, dan dihiasi pula pada sisi kanan dan sisi kiri terpampang bendera negara yang akan bertanding dengan berukuran besar. Stadion Lusail menjadi salah satu venue penting dalam penyelenggaraan Piala Asia 2024 pada tanggal 12 Januari sampai tanggal 10 Februari tahun 2024. Stadion tersebut bakal digunakan sebagai tempat opening ceremony dan laga final AFC Asian Cup 2024. Dalam perhelatan Piala Asia 2024, Qatar akan menyediakan 9 stadion yang bisa dipakai untuk memutar pertandingan. Dari jumlah tersebut, 7 stadion merupakan venue yang pernah digunakan untuk laga-laga Piala Dunia 2022. Stadion Lusail merupakan salah satu stadion yang sebelumnya digunakan di Piala Dunia 2022. Bahkan, stadion ini memutar pertandingan final antara Argentina vs Perancis. Kini, Stadion Lusail akan difungsikan sebagai salah satu venue Piala Asia 2024. Pada Piala Asia 2024, Stadion Lusail hanya akan menghelat dua pertandingan. Laga pertama merupakan partai pembuka turnamen antara tuan rumah Qatar vs Lebanon pada Jumat, tanggal 12 Januari tahun 2024. Selama sisa laga fase grup, Stadion Lusail tak menyelenggarakan partai apapun. Demikian pula di babak gugur, Stadion Lusail kembali menjadi venue pertandingan saat Piala Asia 2024 memutar partai final pada Sabtu, tanggal 10 Februari tahun 2024. Sedikit informasi, Stadion Lusail terletak di kota Lusail, sebuah kawasan pantai berjarak sekitar 23 km di utara Ibu Kota. Kota Qatar, yaitu Doha. Stadion ini mulai dibangun pada tanggal 11 April tahun 2017 kemudian dibuka pada tanggal 22 November tahun 2021. Stadion ini berkapasitas 88.996 penonton dan rencananya akan diturunkan menjadi sekitar 40.000 penonton. Stadion ini dibangun dengan anggaran sebesar 767 juta dolar. Stadionnya Stadion Stadion